Kalau kita bicara mengenai perusahaan Biaudi, Buet Your Dream, ini adalah sebuah perusahaan kendaraan listrik dari Cina. Ini adalah perusahaan yang sangat dikagumi juga oleh CEO Tesla Elon Musk, karena Biaudi itu bisa mengalahkan market Tesla di Cina. Bahkan Biaudi juga sekarang adalah salah satu printis inovasi dalam kendaraan listrik. Perusahaan ini memproduksi mobil dan juga bis listrik. Jadi saya pada pagi ini akan membahas secara singkat bahwa Biaudi sebagai pembuat bis listrik tenaga baterai telah mengirimkan lebih dari 70.000 unit bis ke seluruh dunia dan telah menjelajah dengan jarak tempuh 3,4 miliar miles dan berhasil mengurangi sekitar 3,0 juta ton emisi CO2 atau karbon dioksida. Konsumen terbesar masih dipegang oleh Cina sebagai negara asal yang juga pembuat. Tetapi Biaudi juga telah mengirimkan 1.800 bis listrik ke seluruh 100 kota di Eropa, di 20 negara Eropa. Jadi ini merupakan sebuah catatan yang luar biasa bagi perusahaan kendaraan listrik Cina dalam menguasai paksa pasar global. Apa yang dilakukan oleh Cina ini juga bukan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi Cina juga telah merintis usaha ini sekitar 20 tahun yang lalu ketika mobil listrik itu mulai dikembangkan. Tetapi booming mobil listrik Cina itu baru 5 tahun terakhir. Kita lihat sudah banyak merek Cina seperti Biaudi, Ziker, Nio, dan lain-lain. Di Indonesia kita bisa melihat Wuling sebagai salah satu kendaraan listrik yang paling laris yang banyak dibeli oleh konsumen. Permintaan mobil listrik buatan Cina itu akan meningkat secara global termasuk juga di pasar Indonesia. Karena mereka mempunyai kualitas yang sangat bagus dan sangat futuristik, kedua harga terjangkau. Hal ini disebabkan oleh Cina mengembangkan smart factory yang sangat inovatif. Jadi manufaktur mereka sudah sangat efisien sehingga bisa mengurangi banyak kos biaya produksi. Hal ini akan membuat kendaraan listrik dari Cina ini akan dengan mudah menguasai pasar dunia. Bahkan ke depan harga mobil listrik itu juga akan mengacu kepada standar harga mobil listrik buatan Cina jika ingin menjangkau konsumen yang lebih luas dan juga mencapai tingkat penjualan yang lebih tinggi. Jadi ini merupakan sebuah prestasi global dari merek-merek Cina khususnya Biaudi. Dan Biaudi sendiri menjadi sebuah ikon kemajuan dari produksi kendaraan listrik Cina bahwa Cina saat ini telah mampu untuk bersaing di pasar dunia. Dan ini merupakan sebuah hal dan langkah yang luar biasa bagi Cina sendiri bahwa manufaktur yang efisien kemudian harga yang terjangkau mampu menarik minat konsumen untuk membeli dan memilikinya. Dan Cina juga salah satu negara yang telah mengubah atau kita sebut game changers dari pasar mobil dunia khususnya pendaraan listrik. Dan Cina menjadi pemimpin saat ini. Di samping Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Saya Seppling Darto mengucapkan terima kasih banyak.